Sebagian koper calon haji suko Semarang, wes dikirim menyang asrama haji Donohudan Boyolali. Calon haji suko Semarang, sehing jumlahi lue suko sewu sangang atos calon haji, maka bakal dibudal ke bertahap. Tahap sepisan bakal dibudal ke seloso di no iki, lan dilepas wali kota Semarang, Hendrer Prihadi. Koper calon haji, sehingga dikirim menyang asrama haji Donohudan, yuiku koper wei calon haji suko klotor, wolong puluh telu. Sabtu roh senin, giliran koper wei calon haji, klotor wolong puluh papat, nganti klotor wolong puluh bitu, lanjur klotor wolong puluh wali wulansang puluh, dikirim seloso isu. Pengiriman koper moro asrama haji Donohudan, iki dilakukin markup pemberangkatan haji suko Semarang, bakal dibubiti seloso awan. Rencananya klotor wolong puluh telu iki, bakal dilepas wali kota Semarang, Hendrer Prihadi. Persiapan yang lain, tentang pengumpulan koper, tentang pengumpulan koper, sudah kami mulai hari kemarin, hari akad. Klotor delapan puluh tiga sudah kami kirim ke Donohudan, kemudian klotor delapan puluh empat sampai delapan puluh tujuh hari ini. Kemudian klotor delapan puluh lapan dan seterusnya sampai klotor delapan puluh lapan itu isu besok pagi. Mohd Habib, jamin koperwe calon haji kondisini aman lan urano barang seng bebayani. Sawatoro banyu zam-zam seng disediaki pihak kantor wilayah Departemen Agama Semarang, isu syupuk keluarga haji utawa lewat biru perjalanan haji. Saben haji bakal entuk saboto seng isini limang liter banyu zam-zam. Senot Puji, Kutani Dewi, Semarang.